Oke guys, ini udah aku udah nambah yang kedua kali dan oh my god, serius Awet, kalau udah di, apa namanya, satu jam, masak bumbu doang, uset Hai guys, welcome to Joseph's vlog, kali ini aku lagi ada di dapur tetangga Dapur tetangga, ini tetanggaku, dapur tetangga apa bisik-bisik tetangga? Bisa juga bisik-bisik tetangga, abis dia, abis dia, abis masak, gak gosip Nah, kali ini aku mau dimasakin, masakan orang Bali dan dia, ini orang Bali, ya pak? Ah, Jali, apa itu Jali? Jawa Bali, oh dia orang Jali, oh iya? Enggak lah, produk asli Bali kok, agen tunggal, organik, no problem Ya Allah, oke, jadi kali ini aku mau dimasakin makanan Bali Aku mau minta diajarin gimana caranya bikin sate lilit Jadi aku baru tau kalau sate lilit itu pake kelapa ya? Iya Jadi sate lilit itu ternyata pake kelapa Dan aku baru satu kali, seumur hidup, aku baru satu kali makan sate lilit di Jakarta Jadi di Bali ya gak pernah, tapi di Jakarta pernah Dan sate lilit itu pake bambu Tapi waktu gua makan itu pake serai, Mak? Bisa pake bambu, kalau dijual pake, kalau misalnya yang bikinnya yang masal banyak ya pake bambu Oh gitu Kalau bikinnya sedikit bisa juga pake serai Kalau mau pake serai juga bisa, pake bambu juga bisa Oh gitu Jadi kan sate lilit itu bak, ininya apa namanya Resukannya itu beda gitu loh, gak kayak sate biasa Oh, nah jadi nanti kita kasih lihat dimana cara masaknya sate lilit Dan kita bisa bikin sendiri di rumah Iya Jadi ini Jadi guys, ini sebenarnya dia udah bikin bumbu sendiri Jadi ini pake apa aja nih, ini ada bumbunya Ini apa aja nih Segala macem, segala macem, rempah-rempah jadi satu, di blender, terus abis itu di oseng Oh Di apa, dimasak sampai ya sekitar 2 jaman gitu Ada cengkeh, ada merica, ada kapulaga, ada segala macem Oh gitu Jadi gua gak tau nih bikinnya gimana Jadi kalau bisa makan, gua balik ke rumah dia aja Dan juga Dan kita juga ada Ayam Yang dari supermarket yang udah digiling Apa lagi ya Jadi itu di blender, jadi satu semua Jadi satu Terkunyit Kencur Jahe Ya Allah banyak juga, terus pake bumbu-bumbu-bumbu gak? Karena makanya gua bilang, ini komplit semua rempah masuk Oh gitu Semua rempah dimasukin ini namanya bumbu balik Dan bumbu ini bisa juga dipake untuk bikin ayam betutu Oh gitu Bisa bikin juga Ayam betutu tuh yang kayak di satu utuh ayam utuh yang dibelah ya Oh gitu Terus di apa namanya, bisa juga diungkok dulu, terus dikukus, terus dipanggang, atau dikukus, atau dipanggang juga bisa Oke jadi Jadi inilah bumbu balik itu memang rada ribet Tapi Orang yang bisa bikin bumbu balik itu kayaknya memang susah ya Oke, sekarang terus nanti dicampur ya Kita masukin dulu Masukin dulu Ininya Ayam Udah digiling Ya Plastiknya enggak kan Mak? Kalau ini plastiknya bisa juga untuk menambah vitamin, energi, pencegah korona Untuk pencegah korona ya Oke Nah setelah itu Kita masukin bumbu Balik tadi Di blender Dan ditumis Oh jadi di blender dulu Setelah bumbunya di blender semuanya masuk Tumis dulu Tumis Sekitar 1-2 jam Hah? 1-2 jam? Biar awet Sayang gasnya mah mahal Nah itu dulu Awet Kalau udah Di Apa namanya Satu jam? Masak bumbu doang Pusat Nah setelah itu Pakai Selalu pakai Ajinomoto Ajinomoto Penyedap rasa ayam Oke Kasih aja 1 sendok teh kecil ini Jadi setelah Ajinomoto Terus masukin lagi kelapa parut Kelapa parut ini Tablespoon Enggak usah banyak-banyak ya Sekedarnya aja Bisa 2 sendok Jadi kelapa parut ini sebenarnya cuma untuk rasa Ada rasa kelapanya gitu Ada rasa kelapanya Kenapa nggak pakai santan? Pakai juga santan Berhubung Kita di sini Kelapanya garing Segaring diriku Agak-agak bisa Agak-agak bisa diremukin ya Jadi tidak bisa diremukin Santan Oh gitu Kentau Masukin sedikit semis sedikit Ya Nah disini baru kita akan Aduk Sebenarnya si ngaduknya itu Pakai tangan ya Bisa terserah pilihan Pokoknya yang penting dia tercampur ya Jadi aku juga tuh baru tahu kalau ternyata Ternyata bikin sate lilit itu pakai bambu ya Jadi karena waktu yang aku baru makan itu yang dulu aku pernah makan itu pakai serai Ternyata sate lilit itu pakai bambu Udah nggak apa-apa ini aja Cukup kok Pakai sate Tapi karena cuma ada empat jadi kita mau cari Pakai tusuk sate biasa nggak bisa? Agak lah Udah pakai serai aja Atau gue pakai pensilnya Jini Pakai pensilnya Jini Pensil sekolahnya anak-anak Jadi karena ini Apa namanya Adonanya itu Seperti ini Harus di Diremes-remes 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 Tapi jangan sampai kelemahkan Bila perlu ngeremesnya tuh dengan perasaan begitu Oke Diremes Diremes Ya Nah sekarang Kita Panaskan Begini Ini dililitin Diputer 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 Oh gitu Ya Diputer Terus Diputer Hmm Mak Mak Apa bedanya rasanya Kalau misalnya Pakai serai sama pakai bambu Beda Saya rasa nggak ada bedanya Cuman kalau serai itu kan mahal ya pemirsa Oh gitu Mahal Jadi berat di ongkos sebenarnya Kalau bambu itu Ini juga mahal pemirsa Bawai dari Bali Terbang dari Bali Hahaha Jadi gini pemirsa ya Di apa namanya Di elus-elus Ya Dipijit-pijit Seperti kalau malem-malem Ijitkan emasnya Seperti ini ya pemirsa Hahaha Nah Begini pemirsa Nah Adakah pemirsa Luh Gulung Rada ribet sih ngegulungnya Karena dia harus Gue pikir Satu kepal gitu Kayak ngepalin nasi Terus Gulung gitu nggak Dia harus diputer-puter gitu Harus diputer-puter Terus udah gitu Dipijit-pijit ya pemirsa Nah Seperti gini Tusuk satenya dari Bali Jadi Ini memang import ya Iya Jadi makanan-makanan gini Memang mahal sayang Bukan murah Sapi sial Hah Makanan Sapi sial Terus kalau makan gini Ini itu biasanya pakai sambal Pak Pakai sambal itu Bali itu yang Sambal Ya Pakai disiram pakai Pake minyak Minyak Itu apa namanya Itu namanya Sambal embo Ada juga sambal Sambal Bali namanya Sambal matah juga bisa Nah itu Mak Sambal matah Sambal matah ya Ntar kalau ke Bali makan apa? Babi guling Oh gitu Iya dong Bikin babi Masak babi guling Yang kulitnya Ini nggak ada ya Ada yang terdam Mak Muka Amsterdam Restoran Bali Iya Bali Benar Bali itu Autentic Bali itu Hanya ada satu di Di Belanda Dan itu ada di Amsterdam Haven Oh ya Lilit benar sama Oh gitu Oh di lilit kayak gini Mak Tuh Ya udah masuk tiga Next Di lilit Nanti sebesaran Gosong di luar Tapi nampak di dalam Oh gitu Iya Tapi jangan sampai dia menisak Iya Karena ini ayam Jadi sedikit berbahaya Kalau nggak matang ya Kalau matangnya Jadi memang harus matang bener-bener ya Bener-bener matang Harus bener-bener matang Matang bener-bener Gimana tuh Nampak Food Bener Sate lilit Anamaka Sate lilit Anamaka Di Bali ini Sate Bikin botoks juga Botoks apa ini isinya Tempetah Oh Luar biasa anda ya Lagi mahal Apa lagi mahal Minyak lagi langka Dan juga lagi mahal Kita harus hidup Lebih sehat Hidup sehat Hidup sehat Hidup hemat beda Itu dia Hidup sehat Dan hidup hemat Waduh Ada kalau lo mau Ini kita coba Dan ini botok Wow Dusok Sambal apa Ini iju Oh Ada cuminya Ini cumi Iya mak Oh ya ampun Apa namanya Itu apa itu Itu apa Ini botoknya Dia juga bikin sendiri Nasi kuning Sambal cumi Terus ada Sate lilit Sate lilit Bali Mari kita coba Ayo kita coba Mirsa Guys Kita makan Ini sate Hmm Hmm Enak banget Enak banget Mak Enak Enak banget Satenya Tuh mantet Satenya Mak Enak Enak banget Ini Ini karena bumbunya ini Mak Kelapanya itu memang Kayaknya memang perlu pakai Kelapa kering juga kali ya Mak Iya Tapi kalau dibalik Kita pakai Kelapa yang Enak banget Oh gitu Enggak yang kering Enggak yang basah Gimana tau enggak Kalau bikin botok Itu kan ada kelapa yang Enggak basah Enggak kering kan Ya kayak gitu Oh Oh my God Oh my God Tenggak 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 Bikin 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 lah Mak Hmm Enak banget Ini enak banget guys Kalian harus coba Bikin sate lilit ya saya Pemirsah ya Sate lilit Ala Bali Parah Enak parah Gue bayang bikin ah Tapi memang harus bikin bumbunya dulu guys Karena bumbunya itu bikinnya lama Kalau ngelilit-lilitnya sih Enggak terlalu lama ya Masaknya gitu ya Cuma bumbunya itu yang harus Aluh sepas ya Jadi bener-bener Perpatuan bumbunya itu harusnya Hmm 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 Pakai tempe Pakai botok Pakai tempe Komplik bangkai Hmm 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 Enak parah Mening udah ada kan Hmm Hmm Mas botok ini pakai udang ya Iya Pakai udang ini Udang apa namanya Udang beras kan Kira-kira itu Dan itu memang spesial untuk botok Kalau di Indonesia Hmm gitu Oh guys Enak parah Hmm Padahal gak di incip ya Enak 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 banget Mak Tadi lilitnya tadi gak boleh di incip ya Hmm Hmm Jadi Ini botok Kalau Itu bener ya Kalau ulang tahun gue Gue pesen botok sama lo ya Hmm Buat Nyokap buka ayam mertua gue Makan sama ini Emang suka Ya Coba Coba Makan Coba Makan Kayak gini ya Hmm Ini antara sehat Ngirit Dan Hmm Kenapa Pengiritan Enggak lah Ini juga kan Enggak Ini kan Botok Maksudnya dulunya sukanya tuh makan apa Tempe penyet Goren Tahu goreng Tempe goreng kan Tapi kan minyak Ininya Daun daun pisangnya mahal Ya memang Jadi ya Perpaduan lah antara Ngirit dan kecehatan Pemirsa Hahaha Yang Lagi Apa namanya Yang lagi Fenomena Minyak goreng Iya Guys Minyak goreng mana ya Satu Liter ya Satu liter tuh udah Udah empat euro Empat euro Sekitar 60 ribu di Indonesia 40 ribu di Indonesia Jadi kayak 60 60 Hah? Kali 15 60 Ya Oh iya 16 juta Ini masaknya memang judu Iya Irit-irit Kalau goreng-gorengan Dikurang-kurangin dulu ya Sampai kapan ya Ya secara tidak sengaja Kapan ntar kita bawa dari Indo 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 berapa sih Indo berapa sih 25 katanya 25 ribu Berapa set setengah euro Iya Ya masih lebih murah Kita bawa dari Indo Empat liter Hahaha Mungkin gue bawa duku Empat kilo Iya Gue mau bawa rambutan Kalau pulang Bawa salak Bawa salak Bawa durian Bawa jengkol Peti Hmm Itu Iya bener-bener Ngapain bawa banyak goreng jauh 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 Iya bener Bawa duku Bawa salak Salak pondok Salak gula Iya Mak dari Bali kan salaknya terkenal ya Kalian tiga orang berarti kalian 90 kilo 75 Nampak apa Singapura Airline Hmm Gak mas lagi Mak Oke guys Ini udah aku udah nambah yang kedua kali Dan Oh my god Serius Enak parah Separah apa Mak Ini separah apa Mak Krisis UGD ICU Yang mana Mak Oh ini ya Udah UGD UGD Ini parah banget Udah krisis banget ya Mak Oke Mak Antara krisis parah dan UGD antara ICU ya Mak Udah kan Ya udah Mak Oke Udah selesai tuh Udah Udah Nah kita udah selesai makan Kita udah cobain sate lilit Semoga satu saat juga Eh Semoga satu saat Kalau bumbunya ntar bikin kita kapan bikin bumbunya sendiri ya Oke nanti di sesi berikutnya kita mau bikin bumbu Bali Khusus bumbu Bali Bumbu basic untuk bikin sate Bikin ayam bertutu segala macem Nanti kita bikin di sesi berikutnya Oke Thank you for watching Jangan lupa subscribe Comment Dan share Thank you Sampai video berikutnya Juuu